Intro Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Pagi hari ini kita boleh kembali berjumpa bersama di dalam anugerah dan kemurahan Tuhan Yang terus melimpa di dalam kehidupan kita Pagi hari ini kita akan mengawali lagi kehidupan kita dengan sebuah peranungan peman Tuhan Yang terdapat di dalam wahyu pasalnya yang keempat sampai wahyu pasalnya yang keenam Dan saya memberi tema pagi hari ini yaitu ibadah dan penyembahan yang benar kepada Tuhan Kalau kita kembali melihat di dalam pasal keempat ayatnya yang kesebelas Berman Tuhan berkata Ya Tuhan dan Allah kami, mengkola layak menerima pujian-pujian dan hormat dan puasa Sebab engkau telah menciptakan segala sesuatu Dan oleh karena kendakmu semuanya itu ada dan diciptakan Tuhan adalah pencipta segalanya oleh karena kendaknya semua itu ada Kalau kita melihat dari pembacaan kita pagi hari ini Begitu firman Tuhan sangat luar biasa bagi kehidupan kita Mengingatkan kita bahwa kita ini adalah ciptaan Tuhan Sebagai orang yang percaya Di mana Tuhan memanggil kita untuk beribadah kepadanya Dan menjadi penyembah Penyembah yang benar Melakukan ibadah yang benar di hadapan Tuhan Ibadah yang benar adalah Pertama yaitu kita harus Menjadikan ibadah kita yang berpusat kepada Allah Bukan berpusat kepada alunan musik Penyanyi atau pemimpin pujian Pengkotbah atau hal yang lain Tetapi kita kembali diingatkan oleh firman Tuhan Bahwa pusat ibadah kita yang benar Dan penyembahan kita yang benar adalah kepada Tuhan Karena pribadi Allah layak sebagai pusat ibadah kita Karena kita diciptakan untuk menjadi penyembah-penyembah yang benar Kita diciptakan sebagai orang percaya Yang menghormati Allah Yang memuji Allah Karena dia adalah Allah yang pencipta di dalam kehidupan kita Dia menjadikan sesuatu yang tidak ada menjadi ada Bahkan kehidupan kita pun Diciptakan dari Allah sendiri Oleh sebab itu Firman Tuhan sungguh indah buat kita pagi hari ini Mengingatkan kita bahwa bagaimana kita mempunyai ibadah Dan penyembahan yang benar di hadapan Tuhan Dan yang kedua adalah Ibadah yang benar Dan penyembahan yang benar di dalam Tuhan Ialah Adalah ibadah Yang kita lakukan terus menerus Bahwa kita tidak hanya ketika kita Di hari minggu Atau di ibadah-ibadah yang sudah dijadwalkan Merupakan kita anggap sebagai suatu ibadah di dalam kehidupan kita Tetapi sepanjang kehidupan kita setiap menit Setiap waktu kita melakukan ibadah Yaitu terus berhubungan Berhubungan pribadi dengan Tuhan Supaya kehidupan kita semakin dibentuk Semakin diubah Menjadi indah di hadapan Tuhan Dan yang ketiga Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Ada rasa puas kita dengan kehadiran Allah Dalam rasa kepuasan kita Kita boleh mengalami sukacita Tuhan Kita boleh mengalami kekuatan Tuhan Kita boleh mengalami rasa syukur kita kepada Tuhan Karena kita memiliki Allah yang hadir Yang sempurna di dalam kehidupan kita Oleh sebab itu firman Tuhan Mengingatkan kita pagi hari ini Bahwa marilah kita menjadi orang percaya Yang dipanggil sesuai dengan rencana Tuhan Yaitu menjadi penyembah Penyembah yang benar di hadapan Tuhan Karena kehadiran Allah di dalam hati kita Boleh membuat kita bersyukur Memberikan kita kekuatan yang baru Setiap hari Dan selalu kita menjadi kuat Di dalam menjalani Apapun yang kita hadapi Karena kita percaya Bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang dasar Dan Allah yang luar biasa Amin firman Tuhan pagi hari ini Tuhan Yesus memberkati kita semua